Pasti ada, gue udah ngomong sama Aris kemarin, terus Bilar juga, karena Bilar kemarin Nazar di vlog gue. Oke, bisa dicerit gak sih hari ini? Ya, hari ini kita berbagi bersama teman-teman juga, berbagi kepada anak yang membutuhkan. Alhamdulillah lancar acaranya sebetulnya. Itu memang rutin atau seperti apa sih? Ya, kalau aku sih, insya Allah sih pengennya rutin ya. Cuma karena jadwal kita padat banget, ada berapa syuting-syutingan ya, sebisa mungkin dilaksanakan. Arti berbagi buat kamu apa sih? Berbagi itu ya, seperti kayak ketika kita berguna buat orang lain, ya itu menurut gue hidup yang sangat berguna lah kayak gitu. Karena gue pikir ketika hidup gue bisa berguna buat orang lain berbagi, gue senang melakukannya seperti itu. Tadi melihat banyaknya fans juga, gimana sih perasaan lo setiap lo bisa menyenangkan seseorang? Alhamdulillah, Alhamdulillah senang lah pasti. Karena fans juga support, gara-gara hal itu banyak juga yang terinspirasi, yang berbagi juga yang dari Hongkong, yang dari Taiwan, dari Singapura, dari Malaysia. Banyak yang support, Alhamdulillah, pada yang senang. Dengan kesibukan lo ini, mungkin lo bisa menempatkan diri untuk bisa bertemu langsung, bertetap langsung dengan para fans seperti apa sih? Senang-senang sih, apalagi langsung ketemu sama anak yang membutuhkan ya, itu yang terutama yang pengen gue lihat, pengen langsung terjun, pengen ketemu. Oh ternyata kayak gini kondisi mereka, ternyata kayak gini kondisi mereka sangat-sangat prihatin sih. Makanya semoga aja makin banyak orang di luar sana yang makin peka terhadap orang-orang yang membutuhkan seperti mereka. Jadi kalau sama trio Geistrek gimana, bakal ada juga nggak sih? Pasti ada, gue udah ngomong sama Aris kemarin, terus Bilar juga, karena Bilar kemarin Nazar di vlog gue, dia bilang, kalau gue menang Kiss Award, gue bakal berbagi yang malu di konten gue. Alhamdulillah dia menang kemarin kan, ya Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax